Intro Inspirasi kali ini kita akan membahas tema mengenai cemburu Kenapa? Karena hidup ini akan jauh lebih bahagia kalau kita bisa mengatasi kecemburuan Baik kecemburuan kita dengan pasangan ataupun diantara anak-anak Nah kenapa sih orang cemburu? Maka salah satu penyebabnya karena ada akar takut kehilangan Sebagai contoh misalnya kakak adik cemburu Kenapa? Karena ketika adiknya muncul Si kakak yang biasa mendapat kasih sayang mutlak gitu ya Dari ayahnya, dari ibunya, semuanya dicurahkan kepadanya Tiba-tiba muncul saingan Nah ada ketakutan, nanti dia kehilangan porsi jatah plafon kasih sayangnya Nanti dia kehilangan mamahnya Nanti mamah papa gak sayang aku lagi Nah rasa takut ini maka membuat dia cemburu Dan cemburu itu menjadi akar dari perilaku yang negatif Dia nakal sama adiknya, dia pukul adiknya, dia jahati adiknya Padahal itu sebenarnya ada akarnya karena hati yang cemburu Nah kita akan bahas gimana menangani kecemburuan Karena akar dari cemburu ini adalah rasa takut kehilangan Maka cara menanganinya berikan dia jaminan bahwa dia tidak akan kehilangan Jadi misalnya si kakak dicemburu sama adik Nah kenapa? Karena ibunya sering sama adiknya kan Ibunya harus ngasih asih, tak tergantikan tentu gak bisa Bapaknya ngasih asih Maka solusinya adalah ketika si ibu dengan adik Nah si ayah, si bapak ini dengan kakaknya bermain Waktu bermain tadi bahkan sengaja keluarkan kata-kata Bahwa papa sayang kamu, mama juga sayang Cuma mama lagi sama dedek Kamu adalah anak papa, anak mama Nah kata-kata yang meneguhkan, menjamin bahwa dia akan mendapat kasih sayang Gak akan kehilangan ayah ibunya Tapi kata-kata itu diteguhkan sambil bermain bersama, pergi bersama Ya didongengin sama bapaknya Dia ajak main bola sama bapaknya Dia punya jaminan bahwa dia tidak akan kehilangan kasih sayang orang tuanya Maka cemburunya akan hilang Jangan sebaliknya, malah dimarahi Kamu tuh gak boleh begitu sama adik Kamu tuh gak boleh nakal sama adik Makin takut dia Dia makin takut kehilangan cinta Dia makin benci sama adiknya Dia makin cemburu Solusi permasalahan hati adalah dengan cinta kasih Karena itu mari kita belajar mengerti sebab-sebab sebuah perilaku terjadi Dan bisa memberikan solusinya tepat di hatinya Nah ada tips berikutnya Supaya anak itu kecemburuannya tidak memuncak dengan adiknya atau kakaknya Yaitu jangan dibandingkan Sudah tahu misalnya adik cemburu sama kakak Kamu tuh harus sabar kayak kakak Baik sama kakak Rasin belajar sama kakak Itu makin cemburu nanti Kenapa dia dibandingkan Siapa suka dibandingkan? Coba kalau ibu dibandingkan sama suami Mah, kalau kamu pakai lipstick jangan tebal-tebal nih Kayak sesebelah nih Kamu kabin sama orang sebelah gitu kan Orang gak suka dibandingkan Dibandingkan justru mungkin Selama ini dia dibanding-bandingkan Itu mungkin picuannya kenapa dia cemburu Karena itu mulai ya Belajar menegur kesalahannya tanpa membandingkan Dik kamu rajin ya Kalau rajin kamu pinter Kamu harus belajar mandiri ya Gak usah pakai kayak kakak Maka saya percaya anak merasa tidak ditolak Dan cemburunya akan semakin berkurang Dengan tips yang lain Bisa hilang Bahkan saling mengasihi antara kakak dan adik Kalau seseorang cemburu Itu artinya dia sebenarnya ada kebutuhan untuk diperhatikan Tengki cintanya kosong Maka solusinya bukan dimarahi Tambah kosong tambah cemburu Karena itu udah perlu diberikan prioritas waktu Kebersamaan yang berkualitas Quality time Nah maka cintanya dipenuhi kembali Maka cemburunya akan berkurang Bahkan tidak mungkin dia justru akan saling mengasihi Dengan kakaknya, dengan adiknya Berikan solusi cinta Love resolution Love solution Solusi cinta mengatasi persoalan keluarga yang ada Cinta kasih adalah kebutuhan semua manusia Karena itu semua masalah juga sebenarnya Bisa diselesaikan dengan cinta kasih Mari kita belajar Untuk memberikan cinta kasih kepada anggota Keluarga, adik, kakak, anak Supaya mereka tidak cemburu Sebaliknya mereka menjadi saling mencintai Dan memiliki kehidupan yang lebih berbahagia Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura Salam dasyat Luar biasa Selamat menikmati Terima kasih.